Berikut ini, Lensa Satwa akan beberkan 7 fakta menarik tentang burung alap-alap capung. Simak terus videonya, dan, jangan lupa, subscribe. Alap-alap capung adalah, hewan karnifora yang masih masuk familia falconidae, yang memiliki ciri-ciri fisik, seperti paru yang runcing, dan berbentuk seperti kait iris yang berwarna gelap, dan sayap yang memiliki pola meruncing sempit. Walaupun tubuhnya mungil, namun kemampuan berburunya, jangan diragukan lagi. Inilah 7 fakta dan informasi menarik tentang burung alap-alap capung, yang akan Lensa Satwa beberkan. Yang pertama adalah, mampu menjadi sahabat petani. Saat hidup di alam bebas, hewan yang satu ini, menjadi predator hewan, yang umumnya menjadi hama padi, seperti tikus, burung gereja, ular sawah, atau hewan lainnya. Tak heran, jika kemudian hewan ini juga dijuluki sebagai salah satu sahabat petani. Yang kedua adalah, dapat menjadi hewan vegetarian. Jika Anda menemukan dan melatih hewan ini sejak kecil, alap-alap capung juga dapat dijadikan sebagai hewan vegetarian, atau mampu mengkonsumsi buah tertentu sebagai pengganti daging. Hanya saja, hal tersebut tidak dapat dilakukan selamanya, mengingat naluri hewan yang satu ini adalah karnivor atau hewan pemangsa daging. Yang ketiga adalah, memiliki pandangan tajam. Hewan yang satu ini, memiliki akurasi penglihatan lebih tajam, daripada penglihatan manusia, bahkan saat malam hari. Hal itulah yang juga membuat, hewan ini tetap dapat memburu mangsanya, meski dalam kondisi sedang terbang sekalipun. Yang keempat adalah, hewan yang memiliki kecepatan terbang tercepat. Hewan alap-alap capung, memiliki kecepatan terbang mencapai 320 km per jam, dan hal tersebut menjadikannya sebagai, hewan yang memiliki kecepatan terbang lebih tinggi daripada seekor elang. Sayapnya yang berbentuk kecil dan meruncing, mampu membantu dalam melakukan manuver tajam, untuk menangkap mangsa. Meski ukuran tubuhnya mungil, pergerakan yang dilakukan, juga sangat aerodinamis. Yang kelima adalah, pundi-pundi udaranya, mampu menampung udara yang banyak. Hewan yang satu ini, memiliki kemampuan terbang cukup lama, karena kapasitas udara yang dapat masuk di pundi-pundi udara, maupun paru-parunya cukup besar. Alap-alap capung, terbiasa hingga di atas pohon cukup lama, untuk mengumpulkan udara, sebelum kemudian terbang untuk mencari mangsa. Yang keenam adalah, memiliki cengkeraman kuat. Alap-alap capung termasuk hewan yang memiliki cengkeraman kuat, hal tersebut dapat dibuktikan, saat hewan yang satu ini mendapat mangsanya. Hewan ini akan melukai area tenggorokan mangsa dengan cakarnya, sebelum kemudian menyantapnya di sarang. Dan yang ketujuh adalah, reproduksinya lambat. Taukah Anda, mengapa hewan yang satu ini termasuk hewan yang dilingdungi? Hal tersebut tak lain karena, sistem reproduksi hewan yang cukup lama. Dalam sekali periode reproduksi, hewan ini hanya mampu menghasilkan 4 butir telur yang mudah musnah ketika sarang terjatuh atau diserang hewan lain. Hal inilah yang membuat populasi perlahan menipis dan perlu dilestarikan. Demikianlah 7 fakta menarik dari burung alap-alap capung yang dapat lensa satwa beberkan. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.